Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Marina Anggla ini Kita berjumpa lagi dalam acara podcast Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dunia GERD Apa itu obatnya dan hubungannya dengan kuasa Di tengah-tengah kita telah hadir dokter Mufriha Rizkawati Master Biomedis yang akan membersamai kita dalam acara ini Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Malina Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah luar biasa Nah ini dok hari ini kita kan akan membahas masalah GERD ya dok GERD itu kan sudah sangat familiar terdengar di masyarakat Tetapi GERD itu sendiri itu sebenarnya apa dok? Ini mungkin banyak ya yang Mungkin Mbak Ina juga pernah gak kena GERD nih? Kayaknya GERD ini salah satu problem kesehatan Yang dia itu bisa terjadi di semua usia ya Mbak Ina ya Pada orang tua ataupun pada remaja sekalipun ya Yang mana ini memang suatu masalah yang dia terjadi di saluran pencernaan Kalau secara normal ya saluran pencernaan kita setelah kita makan suatu makanan Itu kan dia nanti akan diteruskan ke kerongkongan kemudian ke lambung dan sampai di usus ya pada akhirnya Tetapi memang pada kondisi tertentu ketika di kerongkongan kita itu ada suatu katup atau sphincter Di kerongkongan bagian bawah yang mana itu nanti dia akan membuka tutup begitu ya Untuk kemudian meneruskan makanan Nah ketika suatu kondisi tertentu ya katup ini bisa tidak bekerja sebagaimana mestinya Sehingga kemudian makanan yang harusnya tadi dari kerongkongan diteruskan ke lambung Kemudian masuk ke usus dia tidak turun ke saluran pencernaan berikutnya Tapi justru kembali ke atas lagi gitu ke kerongkongan kembali Nah apalagi ditambah dengan kondisi produksi asam lambung yang tinggi Adanya asam lambung yang tinggi kemudian ditambah dengan tadi gangguan pada katupnya Sehingga ini mengakibatkan terjadinya kondisi GERD Keluhannya misalnya yang paling sering dirasakan panas ya rasanya di dada itu terasa Panas seperti terbakar nah itu salah satu keluhan yang paling sering dikeluhkan nih pada pasien GERD Seperti itu apakah sudah ada ubat ya dokter? Ya karena memang kondisi GERD ini kan banyak ya yang mengalami keluhan seperti itu ya Ketika kita mempunyai keluhan seperti itu Baiknya memang tentu kita konsultasi ke dokter ya Kita periksakan diri ke dokter kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan Nah setelah melakukan pemeriksaan tentunya nanti dokter akan memberikan diagnosis ya Sesuai dengan kondisi pasien dan memang Untuk GERD ini memang tidak bisa hanya mengandalkan satu obat saja Nah jadi memang kombinasi ya obatnya Mekanismenya begitu ya Karena memang tadi secara Masalah GERD ini sendiri kan dia tidak hanya Disebabkan oleh satu faktor saja ya Mbak Inayah bisa banyak faktor ya Bisa dari memang sistem pencernaannya sendiri Atau mungkin makanannya yang inteknya berlebihan Nah sehingga obatnya pun ini kita kombinasikan biasanya ya Nanti bisa berupa yang intinya adalah fungsinya untuk menghambat produksi asam lambungnya yang tinggi Supaya nanti tidak meningkatkan resiko GERDnya Dan juga untuk menguatkan dari si tadi katupnya tadi Kan tadi ada sphincternya ya Di kerongkongan bagian bawah Kita kuatkan supaya nanti dia tidak mengembalikan si makanan itu naik lagi ke atas Sehingga mengurangi keluhan-keluhan GERDnya Nah gitu Berarti obatnya tidak cepat satu ya dokter ya Pasti lebih dari satu Nah terus kita kan sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan Sebenarnya kita semua umat muslim diwajibkan untuk berpuasa Nah bagi penderitaan GERD itu bagaimana dok? Ya memang kadang pasien GERD itu Kalau pas puasa GERDnya muncul ya Muncul hebat kerasa sekali gitu ya Pas saat kondisi puasa Apalagi kan pas kondisi puasa itu kan lambungnya kosong ya Sehingga asam lambungnya meningkat biasanya Sehingga pasien-pasien yang memang punya keluhan GERD itu Nanti GERDnya akan semakin muncul, mengganggu gitu ya Tapi kemudian tentu kita umat Sebagai muslim kan kita tetap harus berpuasa ya Kalau yang puasa wajib ya Dan juga sebenarnya Kalaupun pasien dengan GERD mau puasa sering kemis Atau daud pun bisa Sebenarnya boleh Tapi tentu ada banyak hal yang harus diperhatikan ya Tadi yang pertama tentu Kalau memang sudah terdiagnosis GERD Sudah punya GERD sebelumnya Ya memang harus rutin mengkonsumsi obat GERDnya ya Nah nanti tergantung nanti obatnya itu diminumnya berapa kali sehari Ada obat GERD yang dikonsumsi hanya sehari sekali Maka itu kita bisa atur waktunya Mungkin bisa kita konsumsi ketika sahur ya Jadi obat yang saat puasa itu dikonsumsinya satu kali sehari Kita bisa mengkonsumsinya sebelum sahur Supaya apa? Supaya nanti ketika dia bekerja selama seharian itu Kita berpuasa Maka nanti kerja obatnya yang tadinya fungsinya untuk menurunkan asam lambung Bisa bekerja selama berpuasa asam lambungnya tidak naik gitu ya Atau misalnya obat GERD ada juga misalnya ranitidin ya Pak Dinaya Itu kan dia diminumnya dua kali sehari nih Nah gimana nih? Prinsipnya adalah obat yang dikonsumsi sehari dua kali Itu minimal ya paling tidak atau baiknya Dia dikonsumsinya per 12 jam Jadi antara obat yang satu dengan obat yang lain Itu obat yang satu dengan obat yang berikutnya Itu rentang minumnya adalah 12 jam Sehingga katakanlah kita minum ranitidin dosis pertama itu Waktu sahur ya Jam berapa nih sahur nih? Jam 3, setengah 4 Jam 3 ya setengah 4 Maka kemudian nanti kita bisa minum 12 jam kemudian Dan 12 siang? Nah jam 12 siang nanti jam 3 sore dong Nah itu masih puasa Berarti waktu minumnya sahurnya mungkin mepet-mepet mau habis ya Waktu sahurnya ya jam 4 gitu ya Sehingga nanti ketika kita buka pas waktunya 12 jam lebih sedikit lah ya Sehingga nanti efek kerja obatnya bisa lebih maksimal Nah itu baru dari obatnya Tapi tentu kan tadi karena faktor penyebabnya bisa dari makanan minuman juga ya Berarti harus diatur ini makanan dan minumannya Nah tentunya kalau pas puasa berarti kan boleh makan minumnya Ketika sahur sama buka aja Berarti waktu sahur dan berbuka Nanti makanannya harus diatur Nah itu kalau orang Gerd itu kan memang ada contoh-contoh makanan yang memicu Gerd ya Apa nih Mbak Inna misalnya? Saya tuh sering dengar kayak pedas Asam Nah itu benar itu Kemudian atau makanan sangat pedas Kemudian makanan yang mungkin mengandung lemak yang tinggi Makanan yang kandungan asam dan pedas sekali itu bisa mengakibatkan iritasi lambung dan juga memproduksi asam lambung yang tinggi Sehingga ini bisa memicu terjadinya Gerd Kemudian makanan yang tinggi kolesterol juga bisa mengakibatkan atau tinggi lemak ya bisa mengakibatkan lamanya proses pencernaan makanan ini Sehingga resiko terjadinya Gerd juga meningkat Selain itu dari makanan juga bisa dari minuman ya Minuman yang tinggi kafein misalnya kopi gitu ya Mbak Inna ya Atau mungkin minuman berkarbonasi itu juga bisa meningkatkan resiko dari Gerd Selain makanan minuman itu tadi ada juga aktivitas fisik Ya jadi kalau seseorang yang memang sudah punya Gerd Itu nanti setelah makan itu nggak boleh langsung tiduran gitu ya Karena udah zaman sekarang kan kayak gitu ya Makan sambil rebahan gitu ya Makan sambil rebahan atau ya Jadi memang harus ada fase jeda setelah kita makan Dan apapun itu ya Terus beri istirahat dulu dengan posisi tetap posisi biasa gitu ya Baru nanti misalnya mau istirahat boleh tapi tetap harus jadi beri jeda Jeda waktu ya mungkin beberapa jam gitu ya nggak langsung tiduran Sehingga ini kadang-kadang juga muncul pada mereka yang suka makan malam terlalu malam gitu ya Makan terlalu malam terus langsung tidur malamnya gitu kan ya Banyak juga yang kayak gitu ya Atau habis sahur terus soalnya langsung tidur gitu kan ya Kebaiknya kan memang juga bisa melakukan aktivitas fisik yang lain nggak langsung tidur gitu ya Nah jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi kemungkinan munculnya Gerd pada kondisi puasa Ataupun bahkan pada kondisi sehari-hari Nah untuk penderita Gerd sendiri untuk aktivitas sehari-harinya itu terganggu atau tidak dong? Ya prinsipnya sebenarnya seharusnya tidak mengganggu ya Kalau kita bisa tadi mengurangi resiko yang memungkinkan Gerdnya itu muncul tadi dari makanan yang diatur Kemudian dari tadi tidak langsung posisi tidur gitu ya Setelah makan dalam jumlah banyak gitu Dan juga tentunya mengkonsumsi obat yang dianjurkan dokter sesuai dengan dosis dan sesuai dengan yang seharusnya dikonsumsi ya Insya Allah nanti aktivitasnya akan bisa tetap berjalan dengan baik sehingga tidak terganggu oleh Gerdnya yang munculnya Berarti memang walaupun kita punya Gerd tapi tetap bukan alasan untuk kita jadi tidak paksa Ya alasan untuk berbahasa-bahasa dan sebagainya karena itu tidak mengganggu aktivitas jika kita bisa Mengontrolnya dengan baik ya dari tadi makanan dan juga obat yang seharusnya diminum Dan satu lagi Mbak Lina Kita selalu perujuk kepada Al-Quran hadis ya dalam keseharian kita Tentunya kita juga tahu bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa Kalau kita makan itu jangan terlalu berlebihan ya Rasulullah menyampaikan bahwa perut kita ini sebenarnya wadah yang paling banyak diisi ya Jadi kalau bisa kita berikan takaran sesuai dengan kadarnya Seperti untuk makanan, seperti untuk minuman dan sisanya lagi nanti untuk bernafas gitu ya udara Ya tidak boleh berlebihan dalam hal apapun termasuk salah satunya dengan makanan ya Sehingga memang berhenti sebelum kenyang, makan secukupnya dan tentu makan, makanlah Makanlah makanan yang sehat gitu ya, halal dan toyib Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih dokter Rizka atas informasi dan pencerahannya untuk kita semua Sampai jumpa dan sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!